Terima kasih. 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 laki dan perempuan itu memiliki kodrat yang berbeda. Masing-masing itu memiliki keistimewaannya masing-masing. Di sisi lain juga tidak ada perbedaan dalam tingkat kecerdasan maupun kemampuan berpikir. Perbedaan yang ada itu menjadi fungsi utama yang harus diemban oleh masing-masing. Kemudian ada Quran Surat An-Nahl ayat 97. Ayat tersebut itu mendukung pencapaian prestasi baik laki-laki maupun perempuan. Jadi dapat diartikan bahwa keduanya itu memiliki peluang yang sama dalam meraih prestasi spiritual. Namun juga dapat diaplikasikan dalam meraih kesempatan yang sama untuk berprestasi di karir profesional. Kemudian gender dalam konteks muslim kontemporer. Berdasarkan artikel Syamim mengenai hal ini dalam tulisannya itu memperlihatkan batas-batas pergeseran peran gender dalam rumah tangga muslim Australia. Pergeseran tersebut timbul akibat dari faktor lingkungan yang menuntut mereka untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup di Australia Barat itu kan sangat tinggi. Sehingga menjadi pendorong para perempuan di sana ikut tercun pada sektor pabrik untuk membantu laki-laki dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Namun hal tersebut itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan diskusi antara laki-laki dan perempuan untuk kebaikan bersama. Sehingga sudah seharusnya berjalan dengan kesepakatan bersama antara satu dengan lainnya, sehingga tidak ada yang merasa terbebani ataupun merasa diambil perannya. Nah, di zaman sekarang ini sudah banyak wanita yang berkarir di luar rumah tanpa melupakan peran dan tanggung jawabnya sebagai pemelihara rumah tangga. Kontekstual tersebut saat ini telah mengubah cara pandang masyarakat tentang pembatasan perempuan dalam pengembangan dirinya. Nah, saat ini itu perempuan sudah bebas dalam memilih karirnya dengan tanpa melupakan kodratnya sebagai perempuan. Berdasarkan hal ini membuktikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, teks Islam itu telah mengalami perluasan makna namun tetap relevan dengan perkembangan zaman karena seperti yang kita ketahui bahwa teks Islam itu merupakan petunjuk bagi kaum muslim baik masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Kemudian kesimpulannya berdasarkan kenyataan yang ada sebenarnya tidak ada perbedaan antara perintah tekstual dan realitas kontekstual mengenai gender. Jadi laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama dalam peran domestik maupun pabrik karena keduanya itu juga diciptakan untuk saling mengisi satu sama lain sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Oke. Sendirian ya? Arunnya ya? Iya, Ibu. Oke. Silakan dilanjut ke sesi tanya-jawab atau ada yang mau menambahkan? Silakan. Silakan bagi teman-teman apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Saya mau tanya, Pak. Halo? Tes, tes. Suara saya terdengar? Tes, tes. Halo? Oh ya. Terdengar, Mas. Oh ya, oke. Iya. Saya mau tanya ini, Mbak. Mbak Mita soal setaraan. Iya. Gimana, Mas Abi? Soal setaraan. Mohon maaf, baru-baru sana ada kendala koneksi ya dari saya. Oh ya. Saya, soal saya terdengar ya, Mbak? Iya, terdengar sekarang, Mas. Oke. Jadi ada, ini Mbak, ada kasus, studi kasus ini. Cuman saya agak taku-ragu tadi, soalnya kan bulan puasa ya. Cuman mungkin nggak apa-apa lah saya coba tanyakan ini. Jadi ada kasus itu, apa namanya, ada anak sekolah, anak sekolah, cewek-cowok gitu ya. Si ceweknya ini suka mencubit bagian dada cowoknya, teman-cowoknya. Teman ya ini, teman di kelas. Iya. Jadi istilahnya itu ini, cutek. Mohon maaf, itu singkatannya cubit tetek ya. Jadi si ceweknya ini suka, kalau bahasa Jawa itu nggak rai ya, mengganggu si cowoknya, mencubit bagian dada si cowoknya. Nah, ketika si cowoknya ini mau membalas, mau ganggui si ceweknya. Nah, si ceweknya ini protes, dia lapor ke guru. Nah, lapor ke guru. Akhirnya si cowoknya yang menjadi tersangka gitu ya. Nah, ini kan seolah-olah kalau dari kasus itu ternyata si cowoknya ini ya, yang akhirnya dalam tanda kutip dirugikan kalau menurut saya. Nah, kalau menurut Pak Mita, kalau bagaimana? Atau mungkin teman-teman yang lain, silahkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Izin mau bertanya, Mbak? Ya, baik. Sebenarnya, Mas Abdi, saya tampung dulu untuk pertanyaannya. Kemudian yang kedua ada Mbak Askiaya. Ya, Mbak. Saya mau nanya, itu kan tadi tentang gender dalam konteks Islam seperti itu. Nah, sedangkan memang sekarang itu sebenarnya kita tuh sejak adanya konstitusi, seperti yang udah dibahas minggu kemarin, kan kita udah menganut sistem kestaraan gender. Nah, tapi di beberapa pekerjaan itu, menurut saya belum ada kesetaraan gender. Misalnya kan wanita itu, kodratnya itu menyusui selama dua tahun. Tapi, kalau di pekerjaan itu belum ada kayak, apa ya, disilitasi seperti itu. Nah, jadi menurut Mbak, bagaimana sebenarnya wanita itu dalam konteks Islam di dunia pekerjaan? Dan terima kasih. Baik, Mbak Askiya, apakah ada yang mau bertanya lagi atau cukup dua pertanyaan dulu? Ya, gimana Mas Silva? Sebenarnya, kasusnya hampir sama dengan yang Mas Abdi tadi ya. Karena tidak menemui kesamaan perlakuan lah antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, pada kasus marginalisasi perempuan ya, misalnya ada cewek yang lewat ya, ada cewek yang lewat terus digangguin oleh cowok. Yang biasa kita sebut catcalling lah, catcalling. Kita menyebutnya catcalling ya, kita menyebutnya pelecehan kepada perempuan, seksual arasmen. Tetapi, banyak juga loh pada kasus misalnya laki-laki itu digoda oleh cowok. Misalnya, digoda intinya dibilang ganteng, dibilang coba rayu aku dong, misalnya. Dengan kata-kata seperti itu. Tetapi, banyak orang lebih memfokuskan pelecehan itu jika objeknya adalah perempuan. Kenapa kalau objeknya laki-laki itu terkadang seakan-akan buta matanya. Seakan-akan perlakuan itu tidak sama. Padahal kasus catcalling itu tidak hanya dialami oleh perempuan, tetapi juga oleh laki-laki. Bagaimana pandangan Mbak Mita terhadap perbedaan perlakuan itu? Terima kasih. Baik, sepertinya cukup dulu ya. Ada tiga pertanyaan dulu dari saya. Akan juga menjawab. Satu-satu nanti mohon dari teman-teman juga ada yang menanggap atau menambahkan. Yang pertama itu dari Mas Abi ya. Jadi ada anak sekolah yang sebenarnya kasusnya hampir sama ya. Sama kayak Mas Silva. Kalau cowok itu dilecahkan seperti akan buta gitu kayak di masyarakat. Lebih ke pelecahan terhadap perempuan itu lebih digaungkan daripada yang laki-laki. Padahal di kenyataannya itu juga bisa aja laki-laki itu menerima pelecahan seperti itu. Nah menurut saya sendiri karena kurangnya pemahaman dari masyarakat dan pendidikan seksual itu kurang ditanamkan dari sejak dini. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti itu pegang, misalnya pegang apa? Itu yang tadi pegang tete ya? Yang pegang itu terus kadang juga di lingkungan sekolah itu juga ada buka-buka rok pendek. Terus juga jiprat, ali, terus juga hal-hal yang seperti itu menurut saya itu kurang diperhatikan, kurang ditanamkan kepada anak-anak lebih untuk pendidikan seksual. Bahwa hal itu juga tidak boleh dilakukan baik antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Kemudian bagaimana dari Mas Abi? Apakah ada yang ingin menanggapi? Kalau dari saya sendiri mungkin kan dari gurunya sendiri harusnya sudah lebih paham untuk mengatasi antara anak-anak ya. Jadi tetap diposisikan sama, dicari usut mengapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana itu terjadi. Jadi guru itu seharusnya lebih memahami bagaimana menanggapi kejadian tersebut gitu. Memberikan perhatian yang lebih dan memberikan penanganan yang pas antara laki-laki, pengertian. Maksudnya pengertian kepada muridnya seperti itu. Mungkin ini ya Mbak, harusnya si cowoknya itu juga lapor ya? Iya, begitu Mas. Harusnya cowoknya lapor. Kan ini di satu sisi kan si ceweknya lapor ya? Apabila si ceweknya lapor akhirnya gurunya tahu kan? Nah sedangkan waktu kejadian sebelumnya itu kan si cowoknya enggak lapor ya? Enggak lapor ya. Karena mungkin merasa bukan pelecehan ya? Atau mungkin merasa biasa gitu. Tapi malah jadi backfire ketika si ceweknya melaporkan. Nah mungkin seharusnya ketika sebelumnya mungkin si cowoknya ini bisa lapor. Jadi menurut Mbak, Minta kan harus gurunya kan menjadi polisi atau hakimnya. Harusnya kan malah kalau memang merasa si cowoknya merasa gila. Jadi kan harusnya juga si cowoknya juga melaporkan gitu ya. Biar tahu kan maksudnya gurunya ini. Iya. Iya seperti itu Pak Mas Abi. Apakah dari teman-teman ingin ada yang menanggapi tentang hal ini? Pak ingin menanggapi? Gimana Mbak? Jadi menurut saya sebenarnya sama-sama dilecehkan ya antara laki-laki dan peribadu. Namun kebanyakan seperti yang dikatakan Mas Abi tadi yang cowok ini tidak merasa dilecehkan sehingga tidak melapor. Nah jadi cewek ini mengapa merasa dilecehkan? Kan karena batasan aurat. Kalau di Islam kan ada batasan aurat tuh. Jadi kalau misalnya dicuba bagian sensitifnya, dia ngerasa oh ini dilecehkan. Nah sedangkan laki-laki kan batasannya tuh dari pusat sampai lutut. Mungkin dia ngerasa tidak dilecehkan. Tapi sebenarnya kalau tindakan itu tidak menyenangkan termasuk pelecehan. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih Mbak Kia. Dari teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi? Oke. Dia? Iya bagaimana Ibu? Saya mas? Terima kasih ya. Tadi saya yang menambahkan apa poinnya ya. Iya gimana? Selain yang bertanya tolong yang menambahkan juga dicatat namanya terus poin. Oh iya. Baik Ibu. Mbak Dia izin. Gimana Mbak? Dia? Lanjut aja diskusinya ya. Ibu izin jemput anak sebentar. Tapi sambil. Iya Ibu. Iya silahkan lanjut. Gimana Mbak Santi? Ingin menanggapi ya? Iya menanggapi. Jadi Selama ini kan yang beredar di masyarakat itu kan tentang lebih banyak penekanan pelecehan terhadapnya daripada laki-laki. Nah secara tidak kita sadari juga misalkan kita jadi seorang guru seperti itu kan. Ketika seorang anak. Mohon maaf Mbak Santi. Di saya aku putus-putus ya. Putus-putus. Mbak Santi. Halo. Ulangi. Halo. Mbak Santi. Halo. Halo Mbak Santi. Mohon maaf. Putus-putus ini. Tidak dengar. Sudah? Sudah ada? Sudah. Dicoba Mbak. Mbak. Sudah belum? Sudah ada suaranya Mbak. Ilang ya Mbak? Tadi iya ilang-ilang. Masih belum kedengeran ya Mbak? Sudah Mbak. Sudah Mbak. Sudah. Nah jadi selama ini kan misalkan jadi guru gitu ya. Kalau anak perempuan tersebut melaporkan bahwa dia di colok-colok dan sebagainya. Pasti kita langsung-langsung gimana ya terpicu gitu ya untuk mencari permasalahannya. Nah sedangkan kalau anak laki-laki yang melapor biasanya tuh kamu tuh jangan cengeng gitu kan. Atau masa sih gitu, masa ya digituin aja ngelapor gitu. Kadang-kadang ya seperti itu ya di kalangan akademisi ya rata-rata. Karena apa? Kita masih memikirkan bahwa perempuan itu mahluk yang lemah. Jadi tidak boleh disakiti. Tapi laki-laki tuh harus menjadi mahluk yang kuat seperti itu. Yang saya lihat ya di lingkungan ya. Jadi ketika seorang anak laki-laki, istilahnya hanya ya, hanya dicolek-colek atau dicubit seperti itu. Kalau mereka melapor malah mereka yang disalahkan seperti itu. Nah sedangkan kalau perempuan seperti roknya disibak atau sebagainya itu kan langsung mendapatkan respon. Jadi mungkin lebih kepada pemikiran-pemikiran dasar, selain penyetaraan ini ya, penyetaraan bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama bisa dilecehkan loh. Tapi juga penyetaraan bahwa anak-anak ini keduanya harus dilindungi seperti itu. Jadi makanya adanya pelindungan anak ya, komisi di pelindungan anak. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Santi. Menurut teman-teman ada yang ingin menanggapi lagi tentang masalah ini? Gimana masunya? Ya, seperti yang teman-teman kasih tahu tadi bahwa memang itu terjadi sih kalau di sekolah. Kalau di sekolah itu kalau cowok paling suka nariin talinya BH dari belakang, itu jelas. Kemudian nintip. Nintip. Ya, memang kebanyakan cewek pun seperti Mas Abi bilang tadi, apalagi yang badannya kempal itu dicolek-colekin sama cewek, dipegangin susu cowoknya. Tapi kenapa cowoknya dianggap tidak pelecehan? Jadi menurut saya gini, perempuan itu kan punya objek vital. Sementara laki-laki punya juga. Tetapi yang lebih berbahaya itu objek vitalnya perempuan. Karena perempuan itu kalau sampai pelecehannya lebih lanjut itu risikonya, bahayanya itu objek vitalnya tadi. Kalau cowok ini kan tidak. Cowok ini dianggap jarang sih cewek nak pegangin burungnya cowok gitu. Jarang. Tapi kalau cowok pasti kalau nggak tarik tali BH, nyintipin rok pakai pengorek pensil itu, nah itu sering terjadi di sekolah. Nah itu sering nak hukum kawan-kawan. Jadi alasannya kenapa cowok perlakuannya tidak adil. Betul ketika Pak Santi tadi, guru itu menganggap cowok itu ya kuat. Tapi kalau lebih anunya, cowok itu, cewek itu rentanya objek vitalnya tadi. Berbahaya dia. Dia bisa kalau diterus-teruskan, bisa misalnya sampai hubungan gitu. Jadi dia risikonya hamil gitu. Kalau cowok kan tidak. Cowok apanya? Nggak ada. Dan anehnya juga, kalau cowok lihat roknya cewek kebuka, itu kan diplototin. Diplototin ya. Nah kalau cewek, kenampakan seletingnya cowok kebuka. Sebenarnya cewek itu lihat, tapi tutup jarinya kebuka gitu. Nah memang sebenarnya pelecehan juga. Pada intinya ciumkan, dia kan kayak seolah menutupkan diri, tapi ada tersembunyi. Cowok kan nggak lapor juga. Kalau resletingnya tadi dilihat sama siapa gitu, sama pemakalah misalnya. Nggak dilaporin, karena mukanya ditutup, tapi nampak gitu kan. Nah jadi intinya cewek itu lebih, objek vitalnya lebih sensitif ketimbang cowok. Itu menurut tantangan itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Mas Unyil. Ada yang mau menanggapi lagi? Sepertinya pembahasan yang barusan menyerempet ke pertanyaan dari Mas Silva yang tadi. Mengapa kalau adanya perbedaan antara perlakuan pelecehan kepada perempuan dan pelecehan kepada laki-laki gitu ya? Ya Mbak, tapi lebih ke secara verbal sih Mbak. Lebih ke secara ucapan gitu. Secara ucapan. Ya secara ucapan. Misalnya ada cewek lagi nongkrong, rame-rame nih ya. Lalu ada cowok. Misalnya dia memang ganteng lah. Terus cewek yang bilang gini, cowok ganteng, godain kita dong. Itu orang melihatnya itu kan sebuah hal biasa tuh. Sebuah hal biasa. Bahwa orang-orang bilang, wah enak tuh bro. Nah misalnya kayak gitu. Padahal bagaimana jika posisi laki-laki itu adalah perempuan. Misalnya banyak laki-laki yang sedang nongkrong di warung. Terus ada perempuan yang sedang membeli ya. Lalu ada unsur pelecehan verbal disitu. Misalnya cewek, godain kita dong. Cantik, godain kita dong. Lalu disana langsung kita langsung teriak semua. Langsung teriak bahwa itu adalah pelecehan seksual secara masif. Itu bagaimana ya? Apakah hanya dari unsur link, hanya dari unsur masyarakat saja? Ataukah apa yang harus diubah itu? Terima kasih. Dari kasus ini saya jadi ingat ada kasus waktu itu ada pemain sepak bola ya. Yang cepat baju waktu habis pertandingan ya. Terus kan kayaknya kalau nggak salah itu. Banyak di Instagram itu yang cewek-cewek itu pada bilang anget-anget rahim gitu. Iya nggak sih? Iya ya? Iya. Nah sebenarnya itu saya penasaran. Kalau dari tanggepan dari cowok itu sendiri. Semisal, semisal nih ya dari Mas Silva atau Mas Abi atau yang lain cowok itu Memiliki, mendapatkan kondisi seperti itu apa yang menjadi di pikiran para cowok sebenarnya? Ya, asik-asik aja sih. Maksudnya asik dalam hal pujian gitu. Oh, oke-oke. Jadi lebih ke kesadaran ya. Lebih ke kesadaran atau sifat rasa sih. Sifat rasa. Apakah laki-laki itu merasa dilecehkan atau tidak ya. Kalau dari situ tuh saya menanggapinya seperti ini. Sepertinya itu ada perbedaan persepsi antara penerimaan perempuan dan laki-laki. Jadi laki-laki di seperti itu seperti kayak Mas Silva barusan bilang asik-asik aja. Padahal kalau itu terjadi di perempuan misalkan saya. Saya tuh mesti akan yang... Responnya tuh kayaknya berbeda antara laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi mungkin juga di tanggapan masyarakat melihat fenomena itu juga karena perbedaan tanggapan itu ya. Penerimaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti itu. Dari teman-teman apakah ada yang mau menanggapi? Saya mbak. Gimana mbak Ida? Jadi itu kan tadi termasuk pelecehan secara... Gimana kita melihatnya gitu kan secara pandangan sekilas gitu. Kalau misalnya ada perempuan terus digodain ih cantiknya atau apa gini. Itu saya rasa itu tergantung bagaimana cara dia berpenampilan. Misalnya seperti ini ya. Kalau penampilan si cewek itu tertutup dengan jelbab yang panjang, dengan baju gamis yang panjang atau baju yang menutup gitu. Itu saya rasa tidak ada satupun pria yang berani menggoda seperti itu. Tidak ada pria yang berani ih mbak cantiknya atau apain itu. Kalau pun ada, pasti dia itu akan gimana ya maksudnya itu segan gitu untuk mengungkapkan kata-kata yang seperti itu. Cuma kalau misalnya kita berpenampilan, misalnya rada terbuka, maaf ya rada terbuka atau yang bisa menarik perhatian atau hawa nafsu seorang laki-laki. Mungkin itu akan lebih menarik pandangan laki-laki dan dia dan laki-laki itu juga akan ya itu tadi mengungkapkan ih cantiknya atau mbak cantik banget. Apa ini tuh segala macam seperti itu mbak. Tergantung cara kita berpenampilan di depan umum gitu. Saya mau menanggapi lagi ya. Gimana mas ya Pak? Perihan penampilan saya pikir itu bukan sebuah hal yang bisa disalahkan ya. Karena penampilan ini sudah banyak diangkat menjadi sebuah berita, menjadi penelitian, menjadi objek penelitian bagi banyak akademisi bahwa sebenarnya penampilan itu bukan sebuah hal yang patut disalahkan. Itu lebih kalau banyak marak yang terjadi pelecehan itu lebih ke laki-lakinya bagaimana dia berpandangan. Kalau berbicara tentang penampilan itu banyak sekali pelecehan-pelecehan seperti di suatu gang itu di daerah Tanggerang itu bagaimana seorang pemuda melakukan pelecehan secara langsung dengan ibu-ibu pengajian. Itu kan pernah tuh memegang dadanya. Lalu ada juga yang laki-laki masuk ke saf perempuan untuk melakukan pelecehan. Itu kan secara penampilan sangat tertutup sekali. Jadi banyak sekali simpulan-simpulan yang dipikirkan oleh para peneliti bahwa penampilan itu bukan sesuatu yang patut disalahkan untuk terjadinya sebuah pelecehan. Mungkin ini adalah, namun presentasinya mungkin agak lebih sedikit daripada yang berpenampilan mencolok. Mungkin dari segi presentasi saja penampilan yang lebih tertutup itu agak mendingan daripada yang terbuka. Namun penampilan bukan sesuatu yang patut disalahkan. Menurut saya, terima kasih. Berarti itu kembali lagi ke laki-lakinya. Apa yang membuat laki-laki bisa berkata seperti itu terhadap perempuannya? Ini sebagai Mas Silva nih. Kan laki-laki kadang melihat perempuan seperti itu sempat mengucapkan cantiknya. Itu apa yang membuat Mas Silva sempat mengucapkan itu? Alasannya itu. Kalau saya di dalam, saya termasuk jarang sih yang mengutarakan bahwa orang itu cantik. Jarang. Jarang sih. Mungkin dari pandangan sendiri saja. Dari pandangan sendiri bahwa mengutarakan cantik itu adalah sesuatu yang biasa. Tetapi penanaman-penanaman pemikiran memang harus dilakukan oleh laki-laki ini. Bagaimana dia berpikir bahwa bagaimana sih apakah setiap wanita itu nyaman jika dia dipuji-puji seperti itu? Apakah dia mempunyai kesenangan yang sama apabila dia dipuji? Tetapi kan pada kenyataannya perempuan ini berbeda-beda. Ada yang ketika dipuji, dia akan menganggap itu adalah sebuah pujian atas dirinya sendiri bahwa dia cantik. Tetapi ada juga yang menganggap itu adalah sebuah pelecehan. Tetapi pada kenyataannya, kenyataan begini, kenyataan begini. Apabila yang memuji itu adalah cowok yang ganteng, itu akan berbeda. Itu akan berbeda. Apabila jelek, akan berbeda juga. Karena kita, Pak Tadilapangan mengatakan begitu. Ya bagaimana jika Mbak Ida dipuji oleh Jeffrey Nicole. Lalu dipuji juga oleh Andika Kangen-Ben. Kita belak-belakang aja nih. Karena perempuan itu juga makhluk visual. Terutama siapa yang memuji. Begitu. Terima kasih. Selamat kali. Boleh nanggapi Mbak? Boleh. Ini menarik sih. Mas Silpa memang berapi-api kalau ngomong masalah cewek ini. Tapi kita kembali ke judul ya. Judul Mekalah Kita itu memang ada konteks. Jadi pelecehan-kelecehan tadi itu pasti sesuai konteksnya juga. Tidak semua tempat. Misalnya Mas Silpa bilang, nanti kalau ada cewek lewat langsung digodain. Tidak semua cewek lewat dan di tempat yang mana-mana itu digoda. Tapi hanya tertentu saja. Itu dilihat dari konteksnya. Memang konteksnya kadang-kadang penampilan. Penampilan cewek itu sendiri. Kadang-kadang memang mereka lagi menghiburkan diri. Lagi ngumpul bareng. Ketika itu lagi ya digodain. Yuk kita godain cewek itu. Itu lihat situasinya. Nah bagaimana kalau yang pemain bola tadi itu? Nah itu lihat konteksnya juga. Orang kalau pemain bola itu, apalagi kita mencetak gol, itu biasanya itu di bawah alam sadar. Maksudnya ketika gol itu terjadi, melepaskan baju, mengketok-ketokkan kepala kawan, bertimpa-timpa, itu tidak akan terjadi marah. Tidak akan terjadi menganggap ini melanggar aturan apa. Karena lebih girangnya ya. Kalau main bola itu kalau gol, itu kepala kawan itu dipegang-pegang, diketok-ketok, enggak apa-apa. Coba enggak main bola, diketok kalau enggak dimarahin. Itu memang lihat konteksnya. Nah kenapa perempuan tadi melingat, ketika cowok buka baju itu dia bilang, apa tadi? Menghangatkan apa tadi? Hangat. Hangat lahim. Ya, padahal dia kan hanya buka baju. Mungkin sisi ototnya cowok itu memang luar biasa. Mungkin ada tipe-tipe cewek yang suka cowok yang berotot. Kan gitu. Tapi tidak semua cewek yang suka yang berotot. Hanya suka dilihat dari konteks yang lain. Misalnya pintarnya, pendiamnya. Ada cewek yang suka cowok tipe pendiam. Ada cewek yang suka cowok tipenya, apa, bincangnya ramah gitu. Sesikit ngomong. Yang semuanya lihat situasi. Lihat orangnya juga. Jadi memang sesuai dengan judul hari ini, lihat pada konteksnya sih. Menurut aku, lihat pada konteksnya. Tidak semua tempatnya. Jadi kalau semua cewek digodain. Nah, kalau hari ini kita godain pemakalah, kita bilang apa? Cantik? Imut? Atau apa? Kan kayak gitu. Kan bisa, tersebut pandang masing-masing. Mungkin sebagian tadi bilang, pemakalah hari ini imut sekali. Sasah saja. Itu sebut pandang. Itulah. Nah, kalau cewek itu, saya sering juga ngintip. Ngintip. Maksudnya mendengar cewek itu ngobrol, bisik-bisikan. Kalau cewek, kalau ngomong cowok kan bisik-bisikan kan. Misalnya ada cowok ganteng. Kumpulan cewek itu, ada berapa orang? Tiga orang, empat orang. Itu dia ngomong, ganteng kali. Bapak itu sayang, udah punya istri. Kadang-kadang gitu. Saya sering, pada sekolah aja tingkat SMP. Itu kan kawan-kawan SMP bilang gitu. Ketika upacara terjadi, upacara Agustus itu terjadi, adalah bapak-bapak yang udah punya istri, udah punya anak. Memang penampilannya, memang mungkin tipenya, tipenya yang dia suka. Dia ngomong gitu, bisik-bisik. Kalau cowok kan tetap gitu juga. Cowok kalau jumpa cewek, ngomong terus. Jangankan jumpa. Nggak jumpa aja, kawan-kawan di ngomongin. Karena kalau memang suka. Kalau nggak suka, nggak omong. Lihat konteks, menurut saya. Terima kasih. Mbak Mita tadi pas dipuji Bang Unyil, Mbak Mita imut gitu ya. Mbak Mita merasa apa? Apakah, apa namanya? Asik-asik aja? Atau nggak ngajar di pelajaran Bang Unyil ini? Atau mungkin, ini, seneng gitu? Atau gimana, Mbak? Kalau dari saya, dipuji. Ya Alhamdulillah. Berarti, Mas Unyil ini, apa namanya? Mensyukur ya adanya ciptaan Allah ya. Kan ini adalah hasil dari ciptaan sang pencipta ya. Jadi, saya sih bersyukur aja kalau misalkan dibilang cantik atau wana-wana. Ya. Pak Unyil, buka kesempatan Bang Unyil. Tidak, Mas. Bukit terus. Meneruskan. Meneruskan. Bukan itu. Ini, meneruskan saja. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Apakah ada yang mau menang, Dapi? Nah, mungkin... Saya, Mbak, boleh? Gimana, Mbak? Iya. Sedikit, apa ya, mengambil dari pendapatnya Mbak Ida. Sebenarnya memang, rata-rata, cowok itu melihatkan dari visualnya ya, pakaiannya dulu. Tapi, saya juga pernah melihat ya, wanita yang sudah berhijab, kemudian bajunya juga longgar, seperti itu. Kadang diganggu juga. Misalkan kayak, kita tidak saling mengenal, seperti itu kan. Misalnya, orang tersebut dan laki-laki tersebut tidak saling mengenal. Tapi, sepanjang jalan itu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, waduh, cantiknya. Itu kan termasuk cat-calling. Ya. Seperti itu kan. yang tidak mengganggu. Jadi, dalam pemikiran saya, sebenarnya, mau dia itu seksi, ataupun mau dia tertutup. Kalau memang, dari cowoknya itu sudah punya niatan yang seperti itu, ya, mau gimana? Tidak bisa dirubah, gitu. Kalau kita pakai cahadar pun, kadang masih ada yang menggoda. Jadi kan, tergantung kembali kepada pribadi masing-masing dan pendidikan, pendidikan orang tua terutama. Jadi, orang tua itu lah, yang harus mengajarkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh terhadap orang lain, seperti itu. Terima kasih. Betul, cakap Mbak Santi. Ini, Mbak. Jadi, saya pernah, orang yang kasus perkosa, memperkosa cewek itu. Jadi, ada cowok tipikalnya mau memperkosa orang, cewek yang berpakaian lengkap. Maksudnya, yang pakai baju yang lebar tadi, yang tidak, bukan yang pakaian seksi, ya. Itu, waktu ditanyain itu, kenapa, apa membuatmu bisa memperkosa cewek yang sudah menutupin aurat, gitu. Padahal kan tidak menimbul sahwat, gitu. Kalau kita lihat cewek yang pakai celana pendek, dadanya, susunya nampak, ya, pasti menimbul sahwat. Tapi, dia tertarik kepada cewek yang tertutup tadi. Alasannya gini, saya penasaran, apa sih di dalamnya, gitu. Jadi, tipikal orang itu beda-beda. Memang betul kepada Mbak Santi tadi, jadi, tidak semua orang. Jadi, ada juga tipikal orang itu, walaupun dia sudah pakai dicadar, mungkin, dia tetap penasaran, mau melihat isi di dalamnya, gitu. Gitu. Oke? Kasih. saya jadi ingat ada pernah kejadian yang viral itu, adanya fetish, ya. Fetish yang dari foto kaki, terus ada yang kaos kaki, foto, apa, pakai kaos kaki, terus ada juga yang, macam-macam yang sampai di, apa, di, minta digubet-gubet, ya. Dengan berbagai, macam, katanya, mau penelitian, atau, apa, sebagai responden itu, saya jadi ingat itu. Kalau dari teman-teman, bagaimana? Tentang adanya hal seperti itu. Balik lagi ke, emang dari orangnya, yang menjadi, apa, pemicu, kenapa dia bisa ada ketertarikan penyimpangan seperti itu, atau bagaimana? Saya, mbak. Jadi, gini, mbak, saya pernah dicirtain sama, sama guru, guru saya lah waktu SMP itu. Gurunya cewek. Jadi, dia bilang gini, sebenarnya, kalian cewek itu harus hati-hati, walaupun kalian mau buka roknya nampak celana dalamnya, ada tipikal cowok tak peduli. Ada juga yang tadi itu. Tapi ingat, intinya cowok itu diumpamakan, kalau kita umpamakan ya, kita umpamakan anjing gitu. Diumpamakan seperti itu. Anjing itu dikasih tulang yang ada isinya, atau tulang yang sudah sama sekali nggak ada isinya, tetap dilempar ke depan dia, tetap digigit, dibawa lari. Itulah tipikal cowok. Jadi, cowok itu kalau memang ada orang-orang yang punya, udah berniat jahat untuk jahat, itu banyak akalnya. Contohlah kalian, pacaran lah, pacaran kalau cowok mau, macam mana cowok bisa pelukin kalian. Pertama, pacaran kalian nggak mau nih, kalian nggak pakai hijab, pakai jilbab, nggak mau sentuhan. Bawa pertama, nggak disentuhin. Bawa besok duduk sikit, dekat sikit. Nanti dirajuin, keluar lagi mau pegang, nggak mau, belum gagal. Bawa lagi, nanti pegang sikit. Nanti pegang sikit boleh, nanti pegang lagi sikit. Besoknya bawa, pegang sikit lama-lama-lama-lama-lama-lama-lama, dapat akhirnya. Nah, intinya cowok itu, kalau dia sudah punya target, dia punya, pengen mendapat sesuatu, usahanya itu tidak sebatas. Ya, alah kadarnya, banyak caranya. Salah satu motif, kayak yang mbak bilang tadi, kalau, pengen lihat isinya, kalau nggak bisa lihat orangnya, lihat fotonya, lihat apa, gambarnya aja lah. Misalnya nggak bisa sentuh. Mbak, boleh nggak lihat kaki? Nggak boleh. Foto aja lah, daripada lihat langsung kan, nggak enak nih, dipotohin aja, buka dulu, nanti di rumah dipotohin, dikirim aja. Kan foto aja doang. Nanti lama-lama, kepikirannya gini, teman-teman yang mikirnya, ya nggak apa-apa, kan foto doang. Kan nggak dipegang juga. Tapi pasal motif, motifnya ada. Motif jahatnya tadi itu. Itu masalahnya. tapi kalau sisi cewek lagi, mau lihat foto cowok, foto nggak pakai baju gitu, kan dipotohin juga. Ada juga cewek yang minta, akan mau lihat badannya merotot, apa tidak berbulu, apa tidak dadanya. Kalau ada cewek yang suka dadanya berbulu kan, kan nggak semua cewek juga. Nah itu, memang sisi lemahnya itu, kalau pas time ini, cewek, cowok selalu disalahkan, ketimbang cewek. Itu bedanya. Cuma dia, tetap terjadi, apa, pelecehan itu, tetap cowok, posisi-posisi kalah terus. Kalau pas posisi inilah, posisi yang kita bahas ini. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Unyil. Gimana Mbak Ida? Terus, bagaimana dengan kasus yang, kan ada itu mahasiswa, yang merasa dilecehkan oleh dosen Unri, kalau nggak salah. Terus, baru ini dia itu, ada keluar berita, bahwa dosennya itu, difonis tidak bersalah. Itu bagaimana? Apakah memang, pelecehan itu sudah seumum itu, sehingga, sedikit pun, dia, gimana, kan berhijak gitu ya. Terus kan, seorang dosen, tidak pantas lah untuk memegang bahu, atau apa ini tuh. Nah, itu bagaimana? Sedangkan, di dalam kasusnya itu, itu dibilang bahwa, dosennya ini, itu melakukan pelecehan dengan, memegang bahunya, dan, ingin memeluknya gitu. Nah, sedangkan, kemarin itu, kalau nggak salah itu, baru keluar beritanya, itu tuh, dosennya itu, difonis tidak bersalah gitu, karena tidak mempunyai bukti yang kuat. Nah, itu seperti apa? Kalau menurut saya, situasinya dulu enggak, situasinya seperti apa? Ya, berdua, atau ramai-ramai tempatnya, dimana juga, ya kan, kan nggak bisa juga sebelah pihak, jadi kalau berita itu, harus berimbang. Makanya mungkin, tadi ketika dilapor, dianggap pelecehan, tetapi setelah dapat konfirmasi dari dosenya, ya nggak pelecehan. Ada juga perempuan, yang, yang dia mau sama cowok, padahal cowoknya tadi, cuma nyenggol sikit, habis itu dikoyak-koyakin baju dia, dilapor ke polisi, ke orang tuanya, akhirnya cowoknya kena itu. Banyak kasus yang kayak gitu. Memang kita harus lihat konteknya juga, lihat situasinya. Jadi kalau yang tadi itu, kita harus tahu dulu, dia nak meloknya dimana, tempat gelap, atau di ruang kelas berduaan, atau dimana. Makanya dia nggak bersalah ketika, mendapat konfirmasi ulang, bahwa ya masuk akal mungkin konfirmasinya, kalau dia nggak bersalah. Itu menurut, menurut aku sih. Tapi kalau dilihat dari, apa, beritanya itu kan, kayak seperti minim, ini ya, saksi. Nah, dari kebanyakan pelecehan seksual itu kan, ya memang, kalau dari saya menurut saya itu, pelecehan seksual itu mesti minim saksi, gitu loh. Karena bisa aja dilakukan di tempat-tempat yang sepi kan. Nah, untuk membuktikan hal itu, menjadi, apa ya, memperkuat, saksi, eh, memperkuat, apa namanya, korban, itu bagaimana? Sebagai korban, di situasi yang, kalau pelecehan gitu kan, ya, mau saksi dari mana gitu loh. kenapa harus ada saksi itu untuk membuktikan. Ya, gimana Masilva? Saya izin menambahkan ya, bahwa, memang hukum itu, di dalam hukum itu memang harus mempunyai saksi, ya, mempunyai saksi. Atau juga, fungsi dari jurnalistik itu sendiri kan, bagaimana caranya, apa, bagaimana caranya, pesan dari kedua belah pihak itu tersampaikan, sehingga, kenyataan baik-benar itu, dipilih sendiri oleh masyarakat ataupun hukum. Namun, jika kita melihat pada zaman, zaman Nabi, ya, memang, memang bukti itu menjadi salah satu kunci. Misalnya, pada zaman Nabi Yusuf kan, pernah juga kan, ditarik oleh Siti Zulaika, ketika dia sedang, ketika kondisi rumah itu sedang kosong. Siti Zulaika, merobek baju Nabi Yusuf. Nah, itu membuktikan bahwa, pernyataan dari Siti Zulaika, mengaku kepada Fir'aun, kepada suaminya, bahwa, apa, bahwa, Nabi Yusuf telah melecehkan dia. Tetapi Nabi Yusuf disitu tidak punya saksi. Dia sudah bersiap-siap untuk dihukum oleh Raja. Tetapi apa? Tetapi, Allah, apa, Allah memberikan kajaiban. Disitu, disuruhlah, seorang bayi, bayi perempuan untuk berbicara. Bahwa, katanya, kata bayi perempuan itu, lihatlah, jika ada sobek kan, di belakang, di belakang baju Nabi Yusuf, berarti, berarti Nabi Yusuf tidak bersalah. Bahwa, Siti Zulaika lah yang bersalah. Itu, menjadi, menjadi salah satu, apa, salah satu sumber yang baik, untuk kita bawa, bahwa saksi itu, merupakan salah satu kunci, yang mengetahui, baik atau benarnya, baik atau buruknya, suatu kasus itu. Siapa yang bersalah, siapa yang benar, itu dibuktikan dengan, apa, dibuktikan dengan, bukti itu sendiri. Makanya, pada saat ini itu, bukti sekecil apapun, bisa menentukan segalanya, entah itu, dari, apa, rekaman handphone, ataupun dari, apa, dari, teks, teks pesan, gitu, itu bisa kita jadikan bukti semuanya. Itu, terima kasih. Gimana Mas Unyel? Sepertinya ingin menanggapi? Enggak. Udah, lanjut-lanjut. Udah, cukup. Dari teman-teman, sudah, tidak ada? Kemudian, ada satu lagi ya, pertanyaan dari, Mbak Gia, tentang, pendapat saya ya Mbak, tentang wanita berkarir ya. Halo, Mbak Gia. Iya Mbak. Pendapat saya ya Mbak? Bukan, tentang konteks Islam tadi, misalnya kan di konteks Islam, kan wanita itu menyusui selama dua tahun, sedangkan, waktu saat dia berkarir, itu kesempatan itu tidak di, bersih seperti itu, jadi bagaimana tanggapannya, menurut konteks Islam? Oh, begitu. Kalau menurut konteks kan dari, sebenarnya kan dari Islam itu sendiri, tidak ada larangan, buat wanita itu bekerja ya, asalkan dari, dari, apa, perempuan itu sendiri, tidak menyalahi kodratnya, untuk, menyusui seperti itu. Nah, balik lagi ke, perempuannya, bertanggung jawab, tidak dengan, dengan kodratnya itu, untuk, menyusui kan, sekarang, kalau, menurut saya, dari banyak infansi itu, sudah banyak yang, menyediakan laktasi ya, untuk para perempuan, tapi itu balik lagi ke, instansi-instansinya itu, sudah memberikan, fasilitas itu, atau belum. Kalau misalkan, misalkan belum, perempuannya juga, seharusnya sudah, sudah, apa ya, sudah mem, memiliki, memiliki, tanggung jawab, untuk menunaikan, perannya, melakukan, 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 melaksanakan, kewajibannya itu, sebagai, sebagai seorang ibu ya, jadi, mungkin bisa di, ada banyak, apa, alat-alat untuk, ini ya, membantu, mensterilkan, mungkin air susu, gitu, itu sudah dipompa, dari rumah, seperti itu, gitu, semisal di, tempat-tempat kerjanya, itu, belum ada, fasilitas yang mendukung, seperti itu, baik ya, kalau dari teman-teman, bagaimana? Saya, Pak, menambahkan, bagaimana, seorang ibu, tetapi, kembali lagi, kepada, komunikasi, antara suami, dan istri, apakah istri itu, diperbolehkan, untuk bekerja, karena, sesuai dengan Islam, sesuai dengan Islam, bahwa, ada artinya, bahwa, perempuan itu, harus menetap di rumah, dua tahun, karena, di dalam, dua tahun tersebut, adalah proses tumbuh, kembang anak, namun, pada saat ini, kan, bukan lagi, jadi, sebuah hambatan, karena, seperti disebutkan oleh, Mbak Dia tadi, bahwa, di, di, lembaga-lembaga, instansi tempat bekerja, pada saat ini, sudah dilengkapi, oleh ruang laktasi, dan juga, ruang anak, namun, ada juga hal menarik, kita lihat, kemarin, yang sedang viral, yang sedang heboh, bahwa, salah satu, anggota parlemen, di Australia itu, yang bernama, Larissa Waters itu, ketika dia, menjadi, pembicara, di dalam, rapat parlemen, dia sambil menyusui anak, dia sambil menyusui, anak, di situ kan, menjadi bukti, bahwa, apa, anak itu, bukan menjadi, bukan menjadi halangan lagi, untuk saat ini, apa tanggapan, pada para anggota parlemen, apakah dia berpikir, seperti orang kita, bahwa, oh, itu, lagi menyusui, kok, ngomong, lagi menyusui, kok, memimpin rapat, itu kan, pemikiran kita, tetapi, pemikiran Australia, Australia apa, mereka respect, terhadap Larissa Waters, mereka, apa, seperti, ditanamkan, sebuah pikiran, oh, berarti bisa juga ya, bekerja, tetapi, tidak meninggalkan, tidak menanggalkan, tugas dia sebagai ibu, di sini, orang respect, bahwa, memang benar, perempuan itu adalah, makhluk yang multitasking, dia bisa, mengerjakan satu hal, tetapi, tidak, tetapi, dia juga, bisa, melakukan hal yang lainnya, dengan sama baiknya, mungkin itu saja, terima kasih, saya nanggapi, saya nanggapi boleh, nanggapi, jadi gini mas, jadi, itu kan, kejadiannya, bukan di Indonesia ya, jadi, kita di Indonesia, ini kan, meskipun kita, enam agama, tetapi, mayoritas kita kan, Islam, orang selalu, berapa, semuanya, dikontek dengan Islam, kalau kita, ada yang menyusui, anak di ruang terbuka, itu kan aneh, karena nampakin aurat, setidaknya, pasti nampak, macam manapun, dia menyembunyikan, mungkin anaknya masuk, ke dalam baju, pasti nampak, persoalannya kan itu, nah, kalau di sana kan, nggak apa-apa, tengok itu, orang nggak pakai baju, cewek aja nggak pakai baju, aja nggak apa-apa, kan, itu kalau dibandingkan, dengan luar, nah, kontek kita bawa, kontek Islam itu, masalahnya, di Islam itu, seperti pemakalah bilang, nah, di Islam itu, sebenarnya, sudah disetarakan, di Republik kita pun, sudah disetarakan, masalah gender ini, cuma, di kontek Islam itu, yang perlu diperhatikan, masalah, kesetaraan yang dimaksud itu, adalah, kesetaraan masalah ibadah, yang perlu kata kuncinya, kesetaraan masalah ibadah, di dalam kontek agama Islam itu, nah, selagi, selagi itu, tidak melanggar kodratnya, dosanya, seorang perempuan, dalam melakukan pekerjaan, itu nggak masalah, kalau kerja kan harus izin suami tadi, harus keluar rumah kan harus izin suami, nah, persoalannya, kalau kita bandingkan dengan luar, nggak bisa, makanya kita, cenderung, membandingkan, kesetaraan gender di luar, dengan, kesetaraannya di kita, nah, kalau, selaku bangsa, itu sudah, menyamakan, kedudukannya, sesama dengan bangsa-bangsa lain, tapi persoalannya, ditinjau dari kontek Islam, kita kan selalu, merumuskan ke Islam, merumuskan ke Islam, persoalannya, kita kan selalu, persoalan itu, dibawa ke Islam, apapun bentuknya, nak jadi pemimpin pun, jangankan perempuan, jadi pemimpin laki-laki pun, kalau bukan non-Islam pun, mendapatkan protes, dari masyarakat kalangan kita, bahwa harus dipimpin oleh orang Islam, gitu, nah, ingat tuh, kesetaraan yang dimaksud, dalam kontek Islam itu, adalah kesetaraan ibadah, memang tidak dilarang, untuk bekerja, tetapi, perempuan harus hati-hati, untuk, melaksanakan pekerjaan itu, itu menurut pandangan saya, terima kasih. Baik, Mas Unyel, kalau dari teman-teman yang lain, ada yang mau menanggapi? Disin, Mbak. Gimana, Mbak? Bukan menanggapi sih, tapi, mengambil kesimpulannya, dari yang dikatakan sama Mbak Dia tadi, ya, sebenarnya, emang, pekerjaan-pekerjaan itu, udah memfasilitasi, tapi belum semuanya, mungkin PR-nya itu ya, jadi, semua lembaga pekerjaan itu, seharusnya, memfasilitasi, kalau masalah yang Silva tadi, benar juga, kalau misalnya kita, bukan merujuk ke luar negeri, tapi, mengambil contohnya aja, benar kata Silva tadi, menyusui juga di ruang publik, sebenarnya bisa, sekarang juga bisa, tanpa melihat aurat, bisa, karena ada namanya penutup, pada saat menyusui itu, sudah ada sekarang. Terima kasih. Baik, dari teman-teman, bagaimana? Ada yang ingin menanggapi lagi, atau ada yang ingin bertanya? Sudah cukup? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, tidak apa, ditutup saja. Iya. Sekian dari saya, terima kasih, untuk teman-teman semua, atas tanggapannya, saran terus, juga pertanyaannya, yang dari saya, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya kembalikan kepada Ibu. Oke, terima kasih. Diskusi hari ini cukup menarik ya. Jadi, tadi ada permintaan maaf, dari, apa ya, Mas Abi ya? yang bertanya, Mas Abi apa? Iya, saya tadi. Jadi, kalau kita mengkaji tentang, apa, feminisme, tentang gender itu, memang, kadang ada kata-kata yang, apa ya, dianggap tabu ya, untuk di, di, di ucapkan, apalagi momen-momen puasa itu. Tapi, saya setuju, misalnya, kata Mas Unyil tadi, apa ya, intinya tergantung, orangnya ya. Misalnya Mas Unyil tadi, yang ngomong, maknanya, biar enggak, enggak salah paham gitu. Kata-katanya jelas gitu. Tadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama, berkaitan dengan, apa namanya, ya, ibu pikir ini perspektif, apa ya, marginalisasi laki-laki ya. Jadi, laki-laki itu, kalau dilejehkan ya, itu dianggap biasa. Tapi pada saat perempuan, apa namanya, dilejehkan, itu, menjadi masalah. Apalagi, apa namanya, dalam hukum negara kita itu, sudah banyak ya, peraturan-peraturan yang melindungi, apa namanya, perempuan gitu. Jadi, kalau perempuan ngadu gitu, itu, itu, apa namanya, akan ditanggepi itu. Tapi pada saat laki-laki, merasa dilejehkan, dia melapor, biasanya respon, misalnya di sekolah, misalnya respon sekolah, juga enggak terlalu, apa ya, ya, enggak terlalu, apa namanya, seperti enggak simpati gitu, dengan, dengan laporan tadi. Ini juga menjadi fenomena ya. Tapi memang kembali ke, ya, ke, balik-balik individu ya. Jadi, apa namanya, ada orang yang, ya, yang dianggap, oh itu biasa aja gitu. Lalu pertanyaan kedua tadi, tentang perempuan bekerja ya. Ya, ini berkaitan dengan, apa makalah, yang dipresentasikan oleh dia tadi. Jadi, studi kasusnya di, mana tadi, Australia ya. Australia Barat, Oh, Australia, iya. Australia, Australia Barat. Jadi, di sana, muslimahnya, ya, tetap, tetap, apa, dianggap ya, dianggap melestarin ajaran agama, yang membedakan secara fisikologis, visi, apa namanya, secara fisik ya, antara laki-laki dan perempuan. Tapi, karena di, ya, ini kembali ke, apa ya, globalisasi ya, kebutuhan finansial, kemudian, adanya, apa, pembangunan, yang, memberikan ruang, ruang, dianggap lah ruang, untuk wanita bekerja ya, di banyak sektor, itu, baik formal maupun informal, sehingga, apa, perempuan itu bisa, berkarir gitu. Ya, salah satunya, misalnya, pada saat perempuan, kalau ibu melihat, misalnya, di kampus, atau di sekolah, gitu, sudah ada ruang, ruang, untuk, apa ya, wanita yang punya bayi, gitu, untuk, apa namanya, melaksana si perempuan ini, memberikan aksi ke anaknya, atau membawa bayinya, gitu. Kalau di kampus itu, misalnya di, Pasca Sarjana Uwin Sunan Kalijaga, itu sudah ada ruang laktasi. Walaupun kemarin, sudah dibangun, ruangan sudah disiapkan, tapi ternyata, teman-teman, apa namanya, anaknya sudah, sudah keburu lewat dari, dua tahun, gitu. Jadi, teman ibu, misalnya, ada yang, dia memberikan aksi kepada anaknya, tapi, melalui pompa, misalnya. Pegawai kita juga ada, seperti itu. Terus, mahasiswa juga, sehingga, mereka, ya, karena kampus tidak, waktu belum memfasilitasi, mereka membeli, apa sih, yang kayak, wadah es, wadah kecil, seperti tas bentuknya, untuk menyimpan botol-botol asi, itu, nanti pas sudah di rumah, baru masukin di freezer. Anaknya minum, pakai botol, gitu. Nah, ada juga yang, karena misalnya mendesak, pengasuhnya, apa namanya, tidak, tidak, apa, bisa, gitu. Akhirnya, si bayi ini dibawa, kadang sesekali seperti itu. Jadi, kalau di beberapa tempat, terutama di kampus, misalnya di sekolah, itu sudah ramah, ya, menurut ibu, ya. Dan ini kembali ke, bukan hanya kebijakan dari pemerintah, pemerintah juga, seperti kata Abi tadi ya, di kolom chat itu, bahwa, ada fasilitas untuk ruang laktasi, dengan peraturan nomor 33 tahun 2012, ya. Beberapa kampus itu sudah menyediakan, apa namanya, dan, tapi lagi-lagi kembali ke kebijakan kampus masing-masing. Ada, ada, pimpinan yang merasa keberatan gitu. Ini juga kan berkaitan kinerja ya. Pada saat misalnya si, si apa namanya, bawahan gitu, baik dosen ataupun pegawai, bawa bayinya, itu pasti sedikit banyak akan menganggung konsentrasi bekerja gitu. Bayinya nangis misalnya kan, atau, ya, pasti akan terbagi gitu, konsentrasinya. Tapi ada juga yang, apa, tidak gitu. Jadi, misalnya di Winpalempa, bagian apa ya, pramu kantor ya, jadi yang nyiap-nyapin air minum gitu. Dia bawa bayinya satu, terus balita satu. Dan dua anak ini lagi aktif-aktifnya gitu. Nah, pimpinan support, padahal dia tenaga kontrak yang tiap tahun dievaluasi ya. Pimpinan, dia kan, ya nggak apa-apa, selagi, kan tugas dia cuma menyiapkan air gitu kan, pagi, terus nanti nyuci gelasnya gitu, sore, selebihnya, ya, dia sama bayinya gitu. Tapi, di sisa lain, misalnya ada dosen yang keberatan gitu. Karena, ya, namanya balita kita maklumlah, dia lagi masa-masa aktifnya gitu kan, ngotorin lantai, atau misalnya naik-naik kursi, naik meja gitu, apa, mainin kursi roda, kursi, apa, kerja itu dianggap mobil-mobilan gitu. Dan ini menganggap konsentrasi, apa namanya, si dosen itu misalnya, masih semua membimbingan gitu kan, dia main di ruang dosen misalnya gitu. Jadi, ya ini fenomena di tempat kerja masing-masing ya. Kalau, kalau di pasar sarjana, ya ada beberapa temen itu, kemarin, karena suaminya kerja di luar kota, dia sendirian, dia punya anak umur 10 tahun, satu, satu umur 7 tahun, dan satunya 3 tahun. Dia sendirian di rumah, nggak, nggak ada pembantu gitu. Jadi, anaknya, tiga-tiganya di sekolah, termasuk yang bungsu, tapi karena selama pandemi, kemarin ditutup, akhirnya, dua anaknya ini dibawa ke kampus gitu. Bisa, misalnya ada rapat, ada kegiatan apa, ya, agar anaknya nggak terlalu rewel, dikasih HP misalnya, seperti itu. keberadaan anaknya di ruang rapat juga, bagi yang, yang, apa ya, merasa risih, ya risih gitu. Tapi, sejauh ini, ada beberapa dosen yang bawa, anak balitanya, misalnya pada saat rapat, itu, pimpinan tidak mempermasalahkan gitu. Karena apa? Karena ya, apa ya, bagian dari, tugas, tugas si ibu ya, yang, sebenarnya, mungkin dia juga nggak mau seperti itu, tapi, kondisi menuntut, misalnya, ada misalnya temen yang, dia single parent, anaknya dua gitu. Nah, jadi anaknya yang, yang satu ini, sekolah, satunya lagi, masih balita, akhirnya selalu dibawa ke kampus gitu. Ini, apa namanya, dan dikasih HP misalnya, biar si anak ini diem. Ya, ini salah satu fenomena ya, fenomena perempuan bekerja. Misalnya juga tadi, kebutuhan hari ini online, suami ibu tadi, malah ada kerjaan, jam 10, waktunya jemput anak gitu. Kemudian itu sempat, setengah jam telat gitu, gurunya melepon, ibu lagi di kelas. Ya, ibu minta izin, bisa nggak, apa, ditunggu sebentar gitu. Jadi, ya, apa namanya, yaitu bagian dari realita ya, yang terjadi pada perempuan yang bekerja, dan mempunyai bayi. Tapi di sisi lain, ada juga sektor yang, misalnya dia pramu gari ya, pramu niaga, itu kebanyakan, tidak mengizinkan ya, atau misalnya buruk pabrik, tidak mengizinkan membawa anaknya, atau bayinya, ke tempat kerja, atau cuti terlalu lama gitu. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan, keuntungan mereka ya. Ya kayak pramu gari katanya, tapi nggak tahu ya, ini benar atau nggak. Katanya kalau pramu gari itu nikah, dia bisa langsung pensiun gitu. Terus pramu niaga gitu, di beberapa tempat, dia tanya statusnya apa, sudah nikah atau belum gitu. Pelayan beberapa Indomaret juga, biasanya ditanya, yang laki-lakinya sudah nikah atau belum, yang perempuannya juga gitu. Karena itu akan sangat berpengaruh ke kinerja mereka gitu. Dan ke, apa namanya, ya loyalitas tenaga, waktu, pikiran gitu. Tapi di sektor-sektor lain, misalnya sektor pendidikan, kayak tadi misalnya juga, anggota DPR misalnya, apa namanya, karena kebutuhan mendesak, misalnya lagi rapat, bayinya nangis gitu. Jadi di Indonesia yang kayak gitu, memang sampai sekarang, kadang masih dianggap tabu ya, menyusui di ruang publik gitu. Paling mensiasatinya, izin sebentar ke ruangan khusus misalnya. Di mal-mal juga kan sekarang, sudah banyak ya, ruangan khusus, untuk laktasi, atau untuk baby care, untuk bayi gitu. Walaupun, dari segi kebersihan, walaupun alam ya, apakah rajin dibersihkan, atau gimana gitu. Tapi setidaknya, ya sudah ada perhatian, pemerintah, dunia kerja juga gitu, untuk, apa namanya, memfasilitasi, ibu-ibu yang bekerja, tapi dia punya bayi. Ya itu yang ibu tambahkan. Dan, apa, satu hal lagi memang, kalau perempuan itu bekerja, harus, harus, apa ya, izin, izin suami ya. Yang ini juga, kalau ibu pribadi, masih, ya, apa ya, menjadi, doktrin ya. Jadi kalau suami tidak mengizinkan, si istri itu tidak bisa bekerja gitu. Atau misalnya, seperti ibu juga kemarin, ada berapa hari itu, harus raker, keluar kota gitu. Kalau suami bilang, tidak misalnya, ya ibu nggak berangkat. Dan ibu mundur misalnya, seperti itu. Tapi alhamdulillah, sampai sejauh ini, suami ibu yang, kalau men-support gitu, ya, karena itu tugas negara, dan pilihan ya, dari awal, ya kalau perempuan memilih untuk bekerja, ya, konsekuensinya memang, dihadapkan pada pilihan-pilihan gitu. Misalnya, pada saat bayinya, gitu, sakit, tapi dia, si ibu harus, harus pergi, misalnya harus, misalnya ada kegiatan di luar kota, nah, ini juga kan pilihan-pilihan ya. Apakah si bayinya harus diajak, tapi dalam kondisi sakit, atau, misalnya, sama pengasuhnya, atau seperti apa. Ya, itu lagi-lagi, bayinya dari pilihan-pilihan. Tapi, kalau misalnya suaminya sangat support, ya, pilihan itu tidak terlalu sulit ya. Oke, sampai di sini, ada yang mau menambahkan, atau mau berkomentar? jadi kajian gender di beberapa tempat itu, ya, pastinya berbeda ya. Di Indonesia pun, misalnya di, di Jogja, atau misalnya di Aceh, atau misalnya di Papua, itu berbeda. Misalnya di Aceh, perempuan kalau pergi kan harus pakai murim ya, yang apa namanya, konun ya. Perempuan itu kalau nggak, nggak apa namanya, tapi nggak tahu sekarang ya, masih diterapin atau tidak. Dulu itu ibu pernah mendengar, teman ibu di Aceh, dia kalau mau keluar rumah itu harus di, nanti ada polisinya gitu, polisi yang, yang apa namanya, memeriksa gitu, si perempuan ini, pergi dengan murim atau tidak gitu, atau, apa namanya, kalau, kalau pun misalnya dia pergi sendiri, diizinkan oleh suaminya atau tidak, itu juga bagian dari, karifan lokal ya. Kalau di Jakarta, ya perempuan mau pulang sampai malam, pun nggak ada polisi yang ini, misalnya pulang jam 1 malam gitu, sendirian, atau misalnya naik ojek, itu tidak ada polisi yang, yang apa namanya, yang memeriksa gitu. Oke, sampai di sini, ada yang mau menambahkan atau berkomentar? Pekan depan pemakalahnya bisa offline? Pemakalahnya pekan depan, Syahrul. Syahrul, sekarang posisinya lagi di Jogja kah? Syahrul mana, Syahrul? Mohamad Syahrul Mubarak. Kelas ini kan? Ya, kelas ini ya. Syahrul. Syahrul? Lagi ngopi kayaknya. Boto profilnya itu, foto kopi, apa? Secangkir kopi. Besok kita offline. Lagi di jalan kah? Iya, Bu. Pekan depan Anda bisa offline? Bisa. Oke. Oke, kalau pemakalah pekan depan bisa offline, kita akan offline ya. Tanggal 14, terus. Oh iya, Ibu tawarin ke kalian, kita mau kuliah sampai pekan keberapa sebelum lebaran, munggu. Kalau di sini, Ibu bikin 28 April ya. Tapi terserah. Kalau di kalender akademik itu, tanggal 2 sampai berapa? 11 apa? Ini was. Jadi awal Juni, 2 sampai kalau tidak ada perubahan ya. Awal Juni itu sudah was. Kalau di kalender. Nah, munggu, kalau misalnya kita sampai tanggal ya misalnya 14 dan 21 kita offline, tanggal 28 April misalnya kita online gitu. Tanggal 5 online. Terus tanggal 12. Nah, kemudian kalian punya waktu tanggal 19, 26, tanggal 2, 3 minggu misalnya untuk menyiapkan tugas uas gitu. Ya, munggu. Ini usulan dari Ibu. Kalau kalau mau seperti itu ya silahkan. Kalau enggak kita kuliahnya itu sampai tanggal 21, 28 dan 5 Mei, 28 April dan 5 Mei kita libur. Terus misalnya masuk lagi 12, 19, 26. Terus tanggal 2 langsung ngumpul tugas uas. Yang makalah kemarin itu ya yang Ibu suruh kalian apa namanya menulis artikel sesuai dengan makalah Anda suri kasusnya di mana. Misalnya dia hari ini tentang peran gender muslim misalnya antara teks dan konteks. Misalnya Anda melihat bagaimana muslimah bekerja di perustakaan mana. Karena Anda misalnya jurusan perustakaan dan melihat ternyata wanita muslimah bekerja masih bisa apa namanya menjadi ibu bagi bayinya misalnya. Jadi apa namanya di tempat kerja itu misalnya ada ruang melatasi yang itu bisa memfasilitasi ibu pekerja memberikan hak anaknya misalnya kemudian ada ruang baby care terus atasan mengizinkan si apa pustakawan pustakawati ya membawa apa bayinya gitu tapi kinerja kerjanya masih tetap bagus misalnya seperti itu ya itu contohnya contoh apa salah satu studi kasus untuk tugas akhir Anda oke gimana tadi mengenai perkulian kita saya di di kelas yang lain ada yang bertanya bu kami mau mutik ini kuliah sampai tanggal berapa ya sebenarnya nggak ada masalah kalau kuliahnya itu online kalian dari kampung halaman asal sinyalnya masih bisa apa namanya mengikuti perkulian menurut menurut saya sih bu kalau jadwal ini diseragamkan dengan semua mata kuliahnya baru kita bisa mudik mungkin tapi kalau ada dosen yang nggak mau online gitu itu susah jadi kita harus sinkronkan dulu 5 MK ini untuk jadwal itu menurut saya sih kalau orang mudik di di MK yang lain kalian ini banyak yang online atau banyak yang online sampai setang belum ada kesepakatan untuk rencana mudik itu sih oh belum ada kesepakatan tapi banyak yang offline kuliahnya banyak di kelas lain itu malah ibu tawarkan ada sih yang ini di kelas peksos mereka magang di peksos itu ada apa ya semacam lab kayak kalau itu KKN gitu KKN untuk S1 itu jadi mereka malah ngusulin ke dosen-dosen sampai sekarang semua dosen mereka untuk online kuliahnya online itu ada satu kelas seperti itu ada yang seperti kalian kalau misalnya pemakalahnya bisa offline offline ada yang bisa offline online yaudah kalau gitu nanti kita lihat tanggal 21 pemakalah tanggal 21 silupa sama Nadia ya oke kalau gitu nanti kita lihat tanggal 21 untuk tanggal 28 28 ini sebenarnya mepet ya mepet apa namanya lebaran tapi nanti kita lihat kondisi oke silahkan nyalain kameranya kita akan foto dokumentasi oke sudah siap semuanya siapa yang moto saya boleh bu oke silahkan oke satu dua tiga oke nanti di share oke terima kasih ya kita tutup perkelian hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdallah alhamdulillah ya sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu oke sama-sama kita keluar ya mudik 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 dosen lain dosen lain tuh harus disepakati dulu ya dari hari senin ya hari senin nanti kita kontrak dosen lain hari senin gak dosen lain berarti hari selasa kabu sama pak agung nah ini pak agungnya online atau enggak mas abi mas abi apa kita penapa mas abi lain nelfon pak agung boleh enggak oh katanya sudah ditanya mbak meza enggak dibalas dia cuma chat kan enggak dibalas mas abi mau telfon kan enggak apa-apa sih oke cuman bapaknya tuh enggak punya WA iya dia tuh telfon biasa genggam telfon biasa ya isi pulsa dulu berat enggak apa-apa enggak coba enggak enggak udah dapet nomernya dari bang alvin kemarin oh udah dapet enggak cuman katanya